Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafat hidupku dalam seluruh gerak hidupku. 100% kepada pembangunan. Jika aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pernah kena berpasebakir kepada pembangunan tanah air dan pasuk. Maka aku minta kepada kita sekalian, Marilah kita sekali bersama-sama mengapi kepada tanah air bantai itu. Inilah amal aku kepadamu sekalian. Pembelajaran doa oleh Ustaz Muhammad Sikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selama segala permintaan, terutama permintaan kita, ditetapkannya pasangan Bapak Andika Hendi dan Bapak Teguh Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa, senyum, ceria, gembira, menang, 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 mengambut gari sing, penting, mengambut gari, neng,ELI, menang, menang, enorang wabarakatuh, kita d слыш speedssti, Sapa, senyum, ceria, gembira, menang, tetapi, Teguh Bambang, Sapa, Seluruh, Celia, Tumisah, Menang-menang, Menang-menang, Menyambut Paling. Baik Bapak Ibu sekalian jangan hormati, Pertama tentunya tidak berhenti pandangkan uji dan sukacu. Teguh Bambang, untuk kita perjuangkan semaksimal mungkin, untuk memenangkan kompetisi-kompetisi tahun 2024 dengan senyum sapa, senyum, ceria itulah nanti yang akan kita dapatkan bersama Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan teman-teman wartawan yang berbahagia dengan adanya pelantikan tim pemenangan ini diharapkan setelah dilantik seluruh kegiatan pemenangan ketua tim yang nantinya akan break down kepada seluruh kegiatan yang ada karena disitu ada penanggung jawab ada penasihat, ada penasihat baru ketua, nah ketua inilah sehingga nanti yang bisa menampung semua masukan-masukan dari masyarakat, mungkin dari elemen-elemen yang lain mendukung memenangkan Teguh Bambang ini merupakan salah satu hal yang nantinya menjadi tanggung jawab ketua tim pemenangan bersama seluruh jajarannya apa yang disampaikan oleh ketua tim apa yang disampaikan oleh tim pemenangan bagaimana kita untuk memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan cara-cara yang yang beradab yang pertama menyapa setiap warga masyarakat yang kita temui dan ini tujuan utamanya nanti juga untuk Pak Teguh dan Pak Bambang ketika sudah menjadi wali kota ya menyapa semua warga masyarakat tanpa terkecuali kalau bahasa Jawa yang agak agak kalau menyapa ya menyapa dengan pandangan mata yang disapa itu sendiri dan senyum yang ceria jadi gemujengi ya sumringah nah sumringah mesti jadi seneng di salaman paling tidak seperti ini jadi tidak hanya sekedar penyapa eh makas senyum senyum tenang nah ini jadi malah dan yang diajak yang disapa ini akhirnya merasa gembira oh aku diwom dia tenang yang gitu oh ini itu tak menang ke kan begitu itulah yang tujuan utama yang mesti kami sampaikan untuk itu nah cara-cara bekerjanya adalah bagaimana nanti tim petua tim pemenangan beserta bidang-bidangnya nantilah yang akan meramu meramu ataupun mempunyai strategi-strategi yang sudah dibuat oleh Bapak Ketua Tim Beserta Jajaranya lalu itu setelah pelantikan ini nanti kami harapkan semua yang masuk dalam surat keputusan tim pemenangan segera untuk melakukan konsolidasi membuat program dan itu segera untuk dilaksanakan syukur-syukur sebelum penetapan dan pengambilan nomor itu sudah selesai program-program tersebut yang kedua kota Solo yang tukungnya Andika Hendi sisanya jadi kapan-kapan gampang gitu loh tim bantuk saling curiga gitu loh jadi semua setelah ini tim pemenangan nanti di kapan-telah ini dibentuk di Solo deklarasi ikut begitu saja jadi supaya tidak ada saling curiga demikian juga yang masuk tim pemenangan terutama lembaga lembaga PKK mungkin ada yang di ikut di PKK ada lembaga UMKM dan sebagainya ya nanti kalau sudah masuk di tim ini jangan menerima calon lain kok gak jadi orang penak contohnya mawan poro dagang ini mawan ini baru nopo tim ini kok nopo tim kono oh ya takkan leren ngapain aku ini sebetulnya sudah kami menyampaikannya pilihan calon yang kenal terus kenal kalau ketua partai yang nyalon sehingga nene persoalan harus ketemu Pak Wali udah iso aku ngomong ketua partai ini telpon Pak Wali ayo sapa senyum ceria gembira menang lah neng ditemuan ini lah neng ini tak cabun neng nah artinya semua harus diterima tidak harus saat itu juga dan yang kedua ini kalau untuk dengan Pak Wali dan Pak Wakil besok siapapun yang ingin ketemu diterima yang kedua mau dan mampu memberi solusi ketika masyarakat itu ada kesulitan solusi 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 langsung telepon para dinase capil ini warga melayani boleh KTP namanya solusi yang segera di putuskan dan yang ketiga dekat dengan rakyatnya ini saya target nanti Bang dan Pak Teguh pokoknya dalam setiap pertemuan total sampai dengan pemilu minimal harus berjabat tangan dengan 270 ribu jabat tangan kalau pengen menang jaman Pak Jokowi minimal harus 85 ribu jabat tangan kalau masih ada yang ingat setiap saya datang dublinya pokoknya Pak Jokowi lagi saat itu baru sepung berarti kurang 15 ribu salaman gitu aja dan seterusnya ini baru kita lali kita menung sokong gitu gak apa-apa lupa gak apa-apa jadi manusia karena orang Sambu tulis Teguh dan Pak Bambang besok itu harus mampu dan mau mengimplementan nilai-nilai Pansasila itu ada-ada cukup silah ketuhanan hasilnya seluruh rakyat Surakarta ini tidak ada yang ber kesulitan tidak ada yang mempunyai kesulitan dalam melaksanakan ibadah masing-masing agama termasuk mendirikan rumah ibadah ini yang mesti kami sampaikan itu aja dulu dan tidak perlu membedakan siapa apa agama murah ini artinya artinya ini yang sederhana yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga memanusiakan manusia dengan keberadaban sebagai bangsa Indonesia keberadaban sebagai orang Solo orang Solo bukan Raja Jawa orang Solo Raja Jawa punya integritas punya komitmen yang luar biasa Sopan Santo Nanda Pasar Lembah Mana mau menghargai sesama tanpa membedakan Raja Jawa Sengtenang Raja Jawa Jawa Nanda Yorah Ngerti kan itu ini saya sampaikan seperti itu artinya memanusiakan manusia itu penuh dengan keberadaban dengan penuh dengan etika lembah mana ada Pasar Sopan Santo itulah yang namanya mengimplansikan silah kedua yang berbudaya maju sehat nyaman dan bahagia sehingga programnya nanti ditambah menambah anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas seni budaya yang ada di Kiyak Kelurahan dan sebagainya itu kalau jajar apa kemarin jangan lupa itu nanti ditambahkan dalam bidang seni dan budaya saya kira itu saja yang disampaikan terima kasih atas kehadiran semua dan setelah nanti mengucapkan kata pelantikan bukan berarti kegiatan selesai ada ramah tamah ramah tamah kalau nyanyi-nyanyi pinggir kali kan belum tahu nyanyi-nyanyi neng kafe kurang lebihnya dalam tidak pernah memarjan sebesar-besarnya motherhood beriak beriak terima kasih